Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel petani maju ofisil channelnya petani dari Banyuwangi, Jawa Timur pada hari ini tanaman semangka dan melon punya saya ini sudah berumur 42 hari hari ini dilakukan pemumpukan susulan sebenarnya pemumpukan ini dilakukan kemarin namun karena kemarin belum selesai jadi dilanjutkan hari ini dan hari ini dipastikan harus selesai adanya pemumpukan yang saya gunakan adalah poteska dicampur sama ZA jadi pemumpuknya diaduk dulu biar merata pupuk poteska sama ZA ini saya gunakan untuk tanaman semangka walaupun ada melonnya diantara tanaman semangka ada melonnya dan apabila untuk khusus tanaman melon saya menggunakan pupuk yang lain berbeda dengan yang ini dan saya menggunakan seukuran ini jadi satu genggam ini untuk satu pohon untuk satu lubang pupuk yang ada diantara dua pohon jadi langsung satu genggam seperti ini kemudian nanti kira-kira satu minggu lagi akan saya berikan pupuk susulan lagi yang terakhir yaitu pupuk dengan kandungan K yang tinggi agar buahnya terasa manis saya biasa menggunakan pupuk KCL mahkota untuk pemumpukan susulan yang terakhir setelah pupuk dimasukkan ke lubang pupuk yang berada di samping tanaman ini kemudian disusul dengan penyiraman jadi ini pemberian pupuk yang kemarin kemudian langsung dilanjutkan dengan penyiraman dan hasilnya akan terlihat sangat jelas 3-4 hari ke depan coba kita lihat lebih dekat di usia 42 hari ini ukuran semangkanya banyak buah yang sudah berukuran 4 kg kemudian setelah pemumpukan susulan ini 3-4 hari lagi mungkin sudah mencapai 4,5 bahkan 5 kg dan pada saat panen nanti saya harapkan ukurannya sudah mencapai kisaran 6 kg dengan rata-rata 2 buah per pohon untuk tanaman semangkanya kemudian untuk tanaman melonnya rata-rata 2 sebagian ada yang 3 ukurannya masih segini untuk umur sekarang sekitar 2 kg mari kita lihat lebih dekat untuk buah melon pada tanaman ini ada berapa 1 2 3 ada sebelah sana beratnya sekitar 1 kg ada 3 buah dengan kondisi tanaman yang sangat kokoh seperti ini kemungkinan dari ketiga buah itu bisa rata-rata 2,5 kg beratnya pada usia ini usia 40 41, 42 ini ini diibaratkan seperti orang yang sudah dewasa jadi orang dewasa kemudian kondisinya sehat jadi perlu makanan yang banyak apabila Anda mencumpai tanaman melon atau semangka yang Anda berdayakan yang Anda rawat kondisinya seperti ini artinya benar-benar normal jangan ragu-ragu untuk memberikan pupuk yang banyak karena ini istilahnya bisa dimodif apa saja mau dibuahkan berapa tinggal tergantung pupuknya jadi jangan ragu-ragu jangan iman untuk memberikan pupuk karena semakin Anda memberikan pupuk yang banyak apabila kondisinya seperti ini maka hasilnya akan semakin melimpah namun berbeda sekali apabila kondisi tanaman kurang normal kurang sehat lebih baik biaya ditekan jangan terlalu banyak biaya yang dikeluarkan apabila tanaman tidak optimal karena dengan biaya besar yang dikeluarkan kemungkinan kembalinya agak susah namun apabila tanaman sehat benar-benar normal walaupun kita keluar biaya banyak untuk membeli pupuk namun dengan satu baris pohon melon itu saja sudah sudah mampu untuk mengembalikan biaya pupuk untuk semua tanaman ini jadi intinya poin pentingnya adalah apabila tanamannya bagus normal jangan ragu-ragu untuk memberikan pupuk yang banyak karena pasti akan kembali begitu pun juga untuk obat-obatan karena di usia-usia seperti ini ketika daun sedang rimbun biasanya ada ulat yang tidak terlihat di balik daun-daun jadi kita harus selalu kontrol kita awasi kalau misalnya ada ulat yang menyerang jangan ragu-ragu untuk memberikan obat ulat yang terbaik kita harus pastikan bahwasannya sama ulat benar-benar tuntas benar-benar beres jadi tidak mengganggu tidak merusak tanaman kita baiklah sahabat tanti wajud dimanapun anda berada demikian tadi kreat-kreat yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini sampai jumpa di video-video kami selanjutnya terima kasih atas perhatiannya mudah-mudahan video-video yang kami saksikan bermanfaat bagi yang yang belum subscribe barangkali channel ini berguna untuk anda silahkan subscribe share dan komen kritik dan saran selalu saya nantikan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh